Forward Test EAADX RSI EMA Nah ini ya teman-teman Ini adalah Graphic Golf Tim frame-nya 1 menit Nah ini ada 3 indikator Yaitu EMA 50 Garis merah ini Kemudian ini RSI yang biru ini Period-nya 3 Level-nya 80 dan 20 Sedangkan yang bawah ini Warnanya merah juga Ini ADX period 5 Level-nya 30 Saya perlihatkan dulu Settingan EAA-nya Nah ini log-nya 0.1 TP-nya 500 bit SL-nya 250 bit Period ADX 5 Level trend ADX 30 Period RSI 3 Level-by RSI 20 Level-share RSI 80 Kemudian period EMA-nya 50 Ini setingan EAA-nya Kemudian flip-common Kotak low-lab rating Bicentang Nah ini mengunggu EAA-nya melakukan transaksi Untuk aturan transaksi B-nya Untuk aturan transaksi B-nya Itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi Pertama Harga AS atau candlestick ini Di atas EMA 50 Kemudian ujung RSI ini Berada di bawahnya level 20 Kemudian ujung ADX ini Di atasnya level 30 Nah ini ya Ini mau Ke level 20 Ujung RSI-nya Nanti itu seharusnya transaksi B Karena Ininya di atas EMA 50 Ini sudah di atas 30 Nah ini forward test ya teman-teman Maksudnya forward test itu Yaitu untuk Menguji atau melakukan tester EA di account B-nya Nah forward test itu Menjalankan EA di account B-nya Tujuannya apakah EA-nya sudah bisa melakukan transaksi Sesuai rule atau algoritma Yang dibuat oleh developer EA-nya Kemudian tujuan yang kedua Apakah transaksi EA-nya itu profitable Ditunggu ujung RSI ini Nah ini sudah naik lagi Nah ini kenapa ujung RSI-nya sangat pekal ya teman-teman Karena period-nya itu 3 Period RSI-nya Default-nya akan 14 Nah ini dibikin 3 Karena ini untuk scalping Jadi period RSI-nya 3 Kemudian ADX-nya period-nya 5 Kemudian Time frame Chat-nya XAU SDM1 Nah kenapa Kalau forward test itu Transaksinya lama ya teman-teman Itu karena Menunggu Trigger Atau pemicu transaksi EA-nya Itu terpenuhi semuanya Nah ditunggu dulu ya Nah sedangkan untuk Aturan transaksi salnya Yaitu bila harga bit-nya Itu dibawahnya EMA 50 ini Nah kemudian Ujung RSI-nya ini Berada diatasnya 80 Kemudian ADX-nya Diatas 30 Nah setelah melakukan transaksi Ada TP dan SL-nya EA tidak akan melakukan transaksi Sebelum transaksinya itu Clear ya Baik itu yang tersentuh TP-nya atau SL-nya Setelah transaksi clear EA melakukan transaksi lagi Menunggu sinyal lagi Nah ini tidak ada transaksi Ada pertanyaan Ada pertanyaan Mengenai Cara Forward test EA-A-A-B-E-R-S-I-EMA Di account demo Kalau ada pertanyaan Tuliskan di kolom komentar Dan bagi teman-teman yang ingin belajar Rating otomatis Itu dengan modal yang kecil ya Misalkan 10 dolar Nah itu gunakan Kon MT4-nya ini adalah sen Nanti dengan 10 dolar Balanya itu akan terlihat seribu Nah settingannya ini Itu cocok Untuk ini ya Loadnya ini Cocok untuk Kon MT4-sen modal 10 dolar Nah apabila teman-teman Ingin menjalankan EA ini Supaya berhasil Nah itu bisa Minta bimbingan dulu ya Apalagi kalau Anda itu masih pemula Nanti untuk algoritma EA-nya Akan saya tuliskan di kolom deskripsi Supaya teman-teman Lebih memahami Cara kerjanya EA ini Dan bagi Anda Yang ingin request EA ADX RSI-EMA ini Tuliskan di kolom komentar Atau Anda ingin Memodifikasi EA ini Yaitu modifikasi trigger Atau Akuannya transaksi ya Anda juga diperbolehkan Nah ini ditunggu dulu Ujung RSI-nya ini Di bawah 20 Kalau ADX-nya ini sudah di atas 30 Harga AS-nya sudah di atas 50 Nah ini tinggal Menunggu RSI-nya ini Berada di level 20 EA ini tipenya Single shot Atau one shot Tidak marting angle Tidak averaging Kemudian bisa dijalankan Selain di file XAU-USD Misalkan di EUR-USD GPP-USD Dan lain sebagainya Perforex Kemudian tim frame-nya juga Bebas ya Boleh di H1 Atau M15 Kemudian juga bisa dijalankan Di MT4 semua broker Nah jadi Dengan demikian EA ini Bisa digunakan Di beberapa time frame Beberapa pair Baik itu account sign Atau account standar Kemudian semua time frame juga bisa Nah ini hanya Belum perhatikan Selamat menikmati